Rasi emas jilid 6. Pagi itu sesungguhnya udara masih sejuk dan langit cerah sekali. Terlihat Kiai Bow tengah melakukan perjaianan seorang diri di jalan kecil yang berliku yang menghubungkan daerah pegunungan Tian San dengan sebuah perkampungan kecil yang bernama Hoa Hoa Chung. Dan tujuan Kiai Bow memang ingin pergi ke Hoa Hoa Chung itu karena perkampungan itu sering juga didatangi oleh Kiai Bow bersama gurunya jika memang mereka kehabisan persediaan makanan. Setelah melakukan perjalanan cukup lama hampir menjelang tengah hari, Kiai Bow telah sampai di perkampungan tersebut, segera dia mencari warung makan. Dan ditangsalnya perut dan minum air yang cukup banyak, karena Kiai Bow merasa haus sekali. Sedang bersantap begitu Kiai Bow tidak mau mengacuhkan keadaan sekelilingnya, dan dia mengambil es ikap tidak acuh terhadap tamu yang menghadiri ruangan makan di rumah makan tersebut. Dengan sendirinya, sikap pemuda ini merupakan sikap yang baik, yang mungkin dia terhindar dari segala kericuhan. Sebab memang terkadang, disebabkan pandangan Matthew Belaka bisa menimbulkan keributan. Tetapi di saat Kiai Bow tergah menikmati santapannya itu, tiba bahunya telah ditepuk seseorang. Hei, aku ingin bertanya kepadamu, kata seseorang dengan sembar. Kiai Bow melirik dengan terkejut, dia melihat seorang lelaki yang memelihara berwok sangat hitam dan tebal berdiri di belakangnya. Tentu saja Kiai Bow jadi heran sekali dia tidak kenal dengan orang ini. Siapakah S.I.E. Chu, Chuang tanya Kiai Bow. Aku siang keanlang menyahuk orang tersebut. Dan aku perlu bicara dengan engkau. Silahkan. H.M.M., apakah engkau memiliki uang sebanyak 100 cilperak? Tanya orang itu lagi. Memangnya kenapa? Aku bermaksud akan meminjamnya dari kau ha? Sungguh Kiai Bow terkejut, orang ini wajahnya menyeramkan. Tetapi Kiai Bow melihat orang tersebut berkata-kata dengan sikap yang poios. Aku ingin meminjam uang dari kau sebanyak 100 cil. Kata orang itu dengan suara parau. Kiai Bow jadi memandang orang itu sejenak. Akhirnya dia baru menyahuti. H.M.M., aku tidak memiliki uang sebanyak itu. Menyesal sekali aku tidak bisa memenuhi permintaan S.I.E. Chu kata Kiai Bow kemudian. Jika memang S.I.E. Chu mau, bisa satu atau dua cil ku pinjam-i kepadamu. H.M.M., aku tidak perlu uang sesedikit itu. Kata S.I.E. Chu dengan wajah yang tidak sedap dilihat. Aku justru memerlukan uang 100 cil perak. Menyesal sekali aku tidak memilikinya. Tetapi ku kira, engkau memiliki uang yang cukup banyak, engkau jangan berdusta. Tanda petik. Melihat orang mendesak secara demikian, segera timbul perasaan tidak menyukai di hati Kiai Bow. Segera juga hati kecilnya merasakan bahwa, orang berwok ini tentunya bukan sebangsa manusia baik. Dia meneruskan santapannya dan tidak mau melayani lagi orang itu. Tentu saja sikap yang diperlihatkan oleh Kiai Bow telah membuat gelusar siang keanlang itu. Dia mengeluarkan suara dengusan mengejek, tahu lengan kanannya telah digerakkan. Dia telah mengebrak bahu Kiai Bow. Plak. Keprakannya yang sangat kuat sekali, tetapi karena Kiai Bow memang memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya keprakan orang itu tidak membawa arti apa, dia tetap duduk bersantap tenang titik. Tubuhnya juga tak bergeming sedikit pun juga, bagaikan keprakan orang itu tidak bertenaga sama sekali. Tentu saja orang si siang kean jadi terkejut bukan main melihat ini. Dia penasaran sekali. Dengan cepat dia telah mengerahkan tenaganya dan sekali lagi dia mengejekrak. Namun Kiai Bow tidak bermaksud mengelak, dia membiarkan bahunya dikeperak orang itu, cuma saja keprakan orang ini kuat sekali. Sehingga terdengar suara keprakan yang keras sekali. Di samping itu memang terilat jelas betapa keprakan orang itu tidak memberikan hasil sama sekali. Hal ini disebabkan dengan gerakan yang cepat bukan main Kiai Bow telah memiringkan bahunya sedikit doyong ke samping, sehingga keprakan orang itu jatuh di tempat kosong. Tentu saja orang si siang kean tersebut jadi murka sekali dengan mengeluarkan suara arangan yang keras sekali. Siang kean. Lang telah mengayunkan tangannya, maksud tindakan memberikan kesempatan kepada Kiai Bow berdiri. Tetapi celaka buat orang si siang kean itu, karena begitu dia mengayunkan tangan kanannya itu, begitu dadanya terasa sakit, karena siku tangan Kiai Bow telah nyelusup masuk menghantam telak sekali jalan darah Pai Tuhiat di dada siang kean lang. Tanpa ampun lagi, tubuh siang kean lang telah terpental keras sekali. Begitu bergulingan, begitu menghajar meja kursi orang lain, sehingga terdengar suara hingar-bingar yang berisik sekali. Dengan sendirinya hal ini telah membuat tamu yang lain jadi melompat ke arah pintu, dengan es ikap yang ketakutan. Mereka telah cepat meninggalkan kursi makan mereka, karena ketakutan menjadi sasaran keributan itu. Sedangkan siang kean lang telah merangkak bangun, dengan muka merah padam. Tampaknya dia murka bukan main, dengan mengeluarkan herangan kemarahan bukan main, dia bermaksud akan melancarkan serangannya lagi. Tetapi Kiai Bow mendengus dan berdiri dari duduknya, dia telah menggerakkan sepasang tangannya dengan gerakan yang bukan main cepatnya. Rupanya gerakan yang dipergunakan oleh siang kean lang tadi telah membangkitkan kegusaran Kiai Bow. Setidaknya Kiai Bow telah melihatnya bahwa Kero menyerang orang si siang kean itu sangat telengah sekali sehingga betapa memperlihatkan bahwa orang si siang kean itu sangat bengis dan merupakan manusia jahat. Di saat itulah, dengan mengeluarkan suara seruan keras, siang kean lang telah kena dihantam telak sekali oleh pukulan yang dilancarkan lawannya. Buk! Pelapak tangan Kiai Bow telah berhasil menghajar dada siang kean lang. Dan hantaman itu juga sangat keras sekali, tenaga hantaman ini memiliki kekuatan yang sangat tangguh untuk menghantam dada siang kean lang, sehingga hantaman ini mengeluarkan suara berkesiuran, tampak tubuh siang kean lang telah terpental lagi dan rubuh terguling-guling dan dan akhirnya tidak sadarkan diri lagi alias pingsan. Dengan langkah kaki yang tenang, Kiai Bow telah kembali ke mejanya, dia telah duduk kembali dengan es ikat yang bukan main, seperti jua tidak terjadi suatu masalah apapun juga. Saat itu pelayan dipanggilnya dan, agar mempersiapkan santapan yang baru. Tentu saja yang telah melihat kehebatan tenaga dalam dan juga kepandayan yang dimiliki oleh Kiai Bow jadi merasa ngeri untuk bersikap payalan. Dengan cepat mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Kiai Bow, di dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah menyediakan makanan yang diinginkan oleh Kiai Bow. Tamu di kedai maikanan ini jadi merasa kagum juga melihat ketenangan yang ada pada si pemuda ini. Ketika Kiai Bow tengah bersantap begitu, tampak siang keanlang telah tersadar dari pingsannya dan merangkak untuk berdiri. Dia telah mengawasi Kiai Bow ragu, tetapi tidak lantas menyerang lagi. Sedangkan Klei Bow sendiri tetap bersantap dengan sikap yang sangat tenang sekali. Dia meneruskan santapannya dengan tidak memperdulikan tatapan matu yang dilancarkan oleh siang keanlang. Saat itu siang keanlang telah mendengus dengan dingin. Hem, siapa namamu bocah? Tinggalkanlah namamu, nanti aku akan datang lagi membuat perhitungan dengan kau kata siang keanlang dengan suara yang dingin. Tentu saja Kiai Bow jadi mendongkol bukan main. Hem, kau ingin membalas sakit hati rupanya tegur Kiai Bow dengan suara yang dingin. Baik, baik. Aku akan menantikan kedatanganmu setiap saat. Aku sitang dan bernama Kiai Bow. Siang keanlang mendengus mengejek berulang dan apa yang dilakannya itu hanyalah untuk menutupi rasa malunya karena telah kalah di tangan Kiai Bow. Karena sesungguhnya dia merupakan seorang jago yang memiliki nama besar di perkampungan tersebut. Tetapi karena dia merupakan lintah dan buaya darat yang senang memeras penduduk, dengan sendirinya penduduk kampung tidak menyukainya. Saat itu, setelah mendengus beberapa kali, siang keanlang telah memutar tubuhnya. Dia telah ngeloyor pergi. Sedangkan Kiai Bow meneruskan makannya. Dengan langkah kaki yang tenang Kiai Bow telah melanjutkan perjalanannya. Dia sudah selesai bersantap dan telah meninggalkan rumah makan itu. Namun ketika Kiai Bow akan meninggalkan rumah makan itu, di saat itu telah tampak dua orang Huo Shio dengan tubuh yang tegap dan lagi tinggi besar telah melintas di depannya dan menatap ke arahnya dengan sorot meto yang sangat tajam sekali. Tetapi Kiai Bow tidak milayani pandangan meto dari kedua Huo Shio itu yang seperti juga ingin mencari urusan dengannya. Kiai Bow meneruskan langkahnya. Selama menuju keluar perkampungan itu, Kiai Bow tidak menemui kejadian apapun juga. Begitu pula dengan siang koanlang yang telah mengancam, ternyata tidak muncul batang hidungnya. Ketika itu, Kiai Bow telah tiba di bagian pintu kampung sebelah selatan. Dia memandang dengan sorot meto, terheran ketika di depannya ada dua orang gadis yang tengah saling tempur, berkelahi dengan sepasang tangan kosong. Gerakan kedua orang itu, biarpun merupakan dua orang gadis yang cantik, memiliki kesebatan yang bukan main. Setiap serangan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang luar biasa, dan setiap pukulan yang mereka lancarkan masing itu menimbulkan angin serangan yang bukan main kerasnya. Dengan sendirinya bisa berakibat fatal jika mengenai sasarannya, membuat Kiai Bow jadi melompat berseru dengan suara yang lantang. Hentikan tanda seru hentikan mengapa kalian bertempur tanyanya dengan suara yang nyaring. Dan juga pemuda ini telah maju untuk memisahkan kedua gadis itu. Tentu saja gerakan yang dilakukan oleh pemuda ini dengan maksud baik, dia ingin memisahkan kedua gadis yang tengah bertempur itu. Tetapi siapa sangka, kedua gadis itu telah membalikan tubuhnya, tahu telah melancarkan serangan yang bukan main kepada Kiai Bow dengan gerakan yang bukan main tingginya. Tentu saja gerakan yang dilakukan oleh Kiai Bow dengan maksud baik, tetapi tahu dia diserang begitu, jelas membuat dia jadi kaget. Namun Kiai Bow tidak sempat untuk menangkisnya, karena serangan kedua gadis itu dilakukan sedemikian cepatnya, sehingga membuat Kiai Bow mengeluarkan suara seruan tertahan. Untung saja dia memiliki kepandayan yang tinggi walaupun serangan kedua gadis itu datangnya dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Kiai Bow telah menggerakan sepasang kakinya, dia tidak menjadi gugup, hanya dengan mempergunakan jurus jembatan gantung tubuhnya terjengkang ke belakang, punggungnya hampir menyentuh tanah. Tentu saja serangan kedua gadis jadi mengenai tempat kosong, tetapi begitu Kiai Bow berhasil meloloskan diri dari serangan kedua gadis itu di saat itu pula kedua gadis tersebut telah mengeluarkan suara bentakan dan juga membarengi dengan melancarkan serangan lagi. Gerakan yang mereka lakukan ini juga merupakan serangan yang sangat cepat sekali. Apalagi memang tampak Kiai Bow berhasil mengelakkan serangan pertama dari kedua gadis itu, dengan sendirinya telah membuat kedua orang gadis itu jadi penasaran sekali. Itulah sebabnya, dengan serangan yang kedua ini, selain menggandung kecepatan maut, yang bukan main berbahaya juga mengandung tenaga menggempur yang keras. Kiai Bow saat itu telah menempatkan dirinya, dua tombak terpisah dari gadis itu. Dia telah bersiap, tidak seperti tadi di mana dia tidak berwaspada sama sekali. Tetapi di samping itu, Kiai Bow juga jadi terheran mengapa justru dirinya telah diserang oleh kedua gadis tersebut. Hei! Hei! Mengapa begitu? Mengapa kalian menyerangku tegur Kiai Bow dengan suara yang terheran? Kau harus mampus berani mencampuri urusan kami bentak gadis yang seorangnya. Suara bentakannya begitu bengis dan juga merupakan bentakan yang sangat galak sekali. Hem, engkau memang harus binasa teriak gadis yang seorangnya lagi. Dan tampak kedua gadis itu dengan gencar telah melancarkan serangan yang bukan main hebatnya. Kedua gadis itu rupanya telah mengempos semangat dan tenaganya. Berulang kali mereka telah melancarkan serangan yang tidak kepalang cepatnya. Rupanya, kepandaian yang dimiliki kedua gadis itu memang tinggi. Karena mereka dapat melancarkan serangan dengan setiap jurus yang membahayakan dan bisa membinasakan lawannya. Tentu saja hal ini telah membuat Kiai Bow jadi kewalahan. Untuk menghadapi nfa kedua gadis itu dengan mempergunakan kekerasan, hal itu tidak mungkin, karena bisa mencelakakan kedua gadis itu. Dan menurut Kiai Bow, bahwa apa yang terjadi ini hanyalah suatu kesalahpahaman belaka. Dan kenyataan seperti inilah telah merbuat Kiai Bow tidak jadi menurunkan tangan keras padanya. Tetapi kedua gadis itu telah mempergunakan tenaga yang bukan main kuatnya dan melancarkan serangan dengan pukulan yang gencar sekali. Dengan sendirinya, serangan kedua gadis itu telah membuat Kiai Bow agak kewalahan juga. Seperti terlihat, pada saat itu, salah seorang gadis, yang memakai kun warna hijau, telah melancarkan serangan dengan kera yang melintang. Gerakan yang dilancarkan itu merupakan serangan yang bisa mematikan. Karena pukulan itu justru ditujukan ke arah jantung, jurus yang mematikan. Tentu saja Kiai Bow tidak bisa tinggal diam, apalagi gadis yang seorangnya lagi, yang memakai kun merah telah melancarkan. Serangan dengan kedua tanagan menjapit, seperti ingin mengapit batang leher Kiai Bow. Maka dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, Kav Bow telah berputar. Gerakan tubuhnya juga memiliki kekuatan yang bukan main, hingga menimbulkan angin yang berkesiuran keras sekali. Di saat itulah, tampak Kiai Bow telah mempergunakan kedua tangannya untuk menangkap. Tangan yang kiri menangkis serangan si gadis berkun hijau, sedangkan tangan kanannya telah menyembok serangan gadis berbaju merah. Gerakan yang dilancarkan oleh Kiai Bow bukan main cepatnya, dan juga merupakan tangkisan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang dasyat sekali. Dengan sendirinya, hal tersebut telah membuat tenaga mereka saling bentur di tengah udara. Benturan yark terjadi itu demikian hebatnya, sehingga terlihat betapa tubuh dari kedua gadis itu telah terhuyung seperti juga akan rubuh. Mau tidak mau telah membuat Kiai Bow jadi merasa kasihan juga. Tetapi waktu Kiai Bow ingin menarik pulang tangannya dan tenaga serangannya, di saat itulah terlihat betapa kedua gadis itu telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Tahu kedua tangan mereka masing telah bergerak mendorong ke arah Kiai Bow? Tentu saja hal ini teiah membuat Kiai Bow terkejut bukan main, karena dia merasakan betapa sampokan dari kekuatan tenaga dalam yang menuju ke dirinya itu mengandung kekuatan yang bukan main dasyatnya. Dan tanpa ampun lagi tubuh Kiai Bow telah kena disampok sampai terguling di atas tanah, menderita kesakitan yang bukan main waktu bergerak berdiri. Muka Kiai Bow jeluga tampak berubah merah, karena biar bagaimana rasa mendongkol dan juga kemarahan telah bergolak di batik Kiai Bow. Hem, kedua gadis ini rupanya bukan manusia baik pikir Kiai Bow, mereka juga merupakan dua orang gadis yang tidak kenal aturan. Dan setelah berpikir begitu, maka Kiai Bow mengambil keputusan untuk membaikan hajaran kepada kedua gadis itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan keras, tahu Kiai Bow telah menggerakkan kedua tangannya. Kau rasakan ini bentak salah seorang gadis itu, yang pakai baju warna hijau. Dan tenaga serangan yang meluncur datang itu bukan main cepatnya. Dengan sendirinya Kiai Bow tidak mau buang waktu lagi, dengan cepat dia telah mengeluarkan suara bentakan keras dan menyampoknya. Dua kekuatan yang bukan main kerasnya telah saling bentur di tengah udara. Tapi kali ini disebabkan Kiai Bow telah mengambil keputusan untuk menghajar kedua gadis ini, dia jadi bersungguh untuk mempergunakan tenaga dalamnya. Dengan cepat terlihat betapa tubuh Kiai Bow tetap berdiri di tempatnya, tapi tubuh si gadis yang melancarkan serangan kepadanya malah tergoncang keras, lalu tubuhnya kejangkang dan dari mulutnya memuntahkan darah segar. Kejadian seperti ini tentu saja selain mengejutkan hati si gadis yang tergempur lubuh itu, juga gadis yang seorangnya lagi jadi kaget setengah mati. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, cepat gadis yang seorang itu telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat dengan kecepatan bukan main, dia telah menerjang untuk melancarkan serangan. Tentu saja serangan yang dilancarkannya ini agar membendung Kiai Bow, untuk membentui kawannya. Dia takut kalau Kiai Bow mempergunakan saatnya dikala kawannya itu tergempur, begitu melancarkan serangan susulan. Maka dari itu, cepat bukan main serangan itu telah dapat membendung Kiai Bow di dalam perkiraannya. Tetapi rupanya gadis itu sama sekali tidak menyangka bahwa Kiai Bow sesungguhnya memiliki kekuatan yang bukan main. Itulah sebabnya dengan cepat sekali, dikala tenaga serangan dari gadis itu meluncur datang, di saat itu Kiai Bow telah mengibaskan tangannya. Seketika itu juga tubuh si gadis kejengkang pula, karena dia merasakan betapa angin serangan yang dasyat bukan main telah menyambar datang. Dan malah dengan telak telah menghajar sampai gadis itu terguling di tanah. Kejadian ini tentu saja mengejutkan gadis itu. Angin keras. Teriak gadis yang tadi rubuh lebih dulu. Dan gadis yang seorangnya lagi telah cepat melompat untuk berdiri. Dia juga telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat dengan cepat sekali dan telah melarikan diri bersama kawannya. Rupanya mereka terkejut sekali melihat kenyataan bahwa Kiai Bow memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Maka dari itu, satunya Jai An adalah menyelamatkan diri untuk melarikan diri. Kiai Bow tidak mengejar, dia hanya berdiri terheran. Si gadis tidak dikenalinya, tetapi kedua gadis itu pula yang telah melancarkan serangan, dengan sendirinya, tentu saja semua ini telah membuat Kiai Bow jadi terkejut bukan main. Dan sekarang dikala mereka telah dirubuhkan, mereka pun telah kabur begitu saja. Tetapi kalau melihat si gadis yang memperingati kawannya yang seorang itu, dengan teriakan angin keras tanda seru menunjukkan. Bahwa orang itu memang bersama, kedua gadis itu tentunya merupakan dua orang berteman atau bersahabat belaka. Kenyataan seperti inilah telah membuat Kiai Bow mau tidak mau merasa terkecoh. Dia merasa dipermainkan oleh kedua gadis tersebut, yang tentu saja telah membuat dia jadi mendongkol bukan main. Tetapi karena memang dilatihnya tidak terdapat selera untuk mengetahui lebih lanjut perihal kedua orang gadis itu, dengan sendirinya Kiai Bow tidak mengejarnya. Setelah berdiam diri sejenak, Kiai Bow telah melanjutkan perjalanannya. Tetapi, baru saja dia melangkahkan kakinya kurang lebih satu li, di saat itulah dari arah samping jalan, dari balik batu gunung yang besar, telah menyambar angin serangan yang kuat sekali. Rupanya serangan dari samberan angin serangan gelap itu tidak lain merupakan senjata rahasia. Dan juga terlihat pula betapa gerakan yang ada telah menunjukkan bahwa orang yang melontarkan senjata rahasia itu tidak lain dari ada orang yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang kuat sekali. Itulah sebabnya Kiai Bow tidak berani terlalu meremahkan atau memandang enteng. Di saat itulah, dengan cepat sekali, dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras. Dengan cepat dia telah menggerakkan tangannya, menyempok ke belakang. Walaupun dia menyempok dengan kerodemikan namun terlihat betapa sampokannya itu menimbulkan angin sampokan yang keras sekali dan telah membuat butiran T.I.L. Yan Chu itu berhamburan. Rupanya tenaga sampokan dari Kiai Bow telah dapat meruntuhkan senjata rahasia yang menyambar datang itu. Hem, lumayan juga tenaga dalammu terdengar orang menggumam. Kiai Bow telah membalikan tubuhnya dengan gerakan yang sangat cepat sekali. Di saat itulah dia melihat di balik batu gunung itu keluar sesosok bayangan. Rupanya sosok bayangan itu adalah seorang Tojin, yaitu pendekta aliran Tu dan pendekta Tu ini merupakan yang memelihara rambut dengan digelung tinggi, dan dengan langkah yang mantap dan tenang datang menghampiri ke arah Kiai Bow. Tentu saja Kiai Bow jadi terheran melihat Tojin itu, sebab dia merasa tidak pernah mengenalinya. Siapakah Tojin yang tegur Kiai Bow dengan suara yang tawar? Mengapa Tojin yang melancarkan serangan begitu kepada aku? Tanda petik. Si Tojin tertawa dingin. Hem, engkau harus mati, nak. Engkau harus dibinasakan. Sebetulnya memang dibuat sayang orang semuda engkau dengan kepandayan yang begini tinggi ternyata harus dimusnahkan. Tetapi aku telah menerima perintah untuk membinasakan engkau. Tentu saja perkataan si Tojin telah membuat Kiai Bow jadi terheran. Menerima perintah tanyanya dengan suara, yang mengandung rasa tidak mengerti. Selama ini aku tidak memiliki seorang musuh pun juga, di samping itu memang juga aku tidak pernah berkenalan dengan siapa Paun juga, memang apa ada orang yang menginginkan jiwaku hingga engkau diutus untuk membinasakan diriku? Mendengar pertanyaan si bocah, si Tojin tampaknya tersenyum mengejek. Hem, i dia mendengus. Perihal siapa yang memerintahkan pada diriku ini tidak penting buat kau. Yang terpenting engkau harus, mati dan setelah berkata begitu. Dengan cepat, tau si Tojin telah menggerakkan tangan kanannya. Wut, serangkum angin serangan yang bukan main telah menyambar datang ke arah Kiai Bow. Dan si Tojin rupanya seorang ahli loehe, karena dia dapat melancarkan serangannya itu dengan pukulan telapak tangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main. Dengan sendirinya, mau tidak mau angin serangan yang menerjang ke arah Kiai Bow juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Mau tidak mau memang di dalam hal ini telah membuat Kiai Bow jadi terkejut juga. Segera juga dia dapat mengetahuinya bahwa serangan Tojin ini merupakan serangan yang bukan sembelarangan dan tidak bisa dianggap remeh. Menghadapi serangan si Tojin ini, Kiai Bow telah mengempos semangatnya dan ketika angin serangan yang dilancarkan oheh Tojin itu hampir tiba, dengan cepat sekali Kiai Bow telah mengeluarkan suara bentakan yang keras. Pergilah bentak Kiai Bow dengan suara yang nyaring, dan segera juga terlihat betapa tangan Kiai Bow yang diangkat itu, justru telah menangkis serangan yang dilancarkan oleh si Tojin dengan kekerasan pelah. Dua kekuatan tenaga dalam yang hebat ini telah saling bentur, dan pelahak, suara benturan yang terjadi itu mengeluarkan suara yang sagat keras sekali. Dengan sendirinya akibat benturan kedua pukulan ini dirasakan tangannya Kiai Bow sebagai getaran yang keras sekali. Sungguh hebat kesudahannya buat si Tojin sendiri, sebab dia setika itu juga merasakan serangan tenaga dalam yang bukan main tingginya. Dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya seperti juga sehelai daun kering, tubuhnya telah melayang terlempar ke udara, dan hampir saja dia jatuh terbanting ambruk di bumi. Untung dia memiliki ginkang yang tinggi, sehingga dengan cepat sekali dia dapat mengendalikan diri. Dan dia telah berdiri dengan muka yang merah padam, karena di samping terkejut, dia juga merasakan betapa dirinya seperti dipermainkan oleh pemuda dihadapannya. Hem, ternyata engkau memang sungguh memiliki tenaga dalam yang cukup kuat, katanya dengan suara mengejek. Baik, baik. Kali ini aku mau melihat sampai berapa jauh kau bisa menghadapi seranganku ini. Dan setelah berkata begitu, si Tojin telah melancarkan serangannya lagi. Tentu saja serangan yang kali ini dilancarkannya merupakan serangan yang jauh lebih hebat dari serangannya yang pertama tadi, karena dia telah melancarkan serangan yang bukan main hebatnya. Memang akhirnya si Tojin memang menyadari bahwa itulah sebabnya dia telah terpental begitu rupa, bahkan hampir saja terbanting di atas tanah. Sehingga serangan kali ini lebih menyiapkan dirinya, dan tidak memandang remeh lawan seperti serangan sebelumnya. Tetapi untung ia bisa mengendalikan tubuhnya, sehingga dia tidak pertus sampai yang beruk di tanah. Itulah sebabnya dia telah melancarkan serangan yang jauh lebih hebat lagi dan kali INL disertai oleh kewaspadaan dan sikap berhati. Di saat utulah Kiebo juga telah mengempos semangatnya, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya dan melancarkan tangkisan lagi dengan gerakan yang cepat sekali. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo merupakan gerakan yang bukan sembarangan. Apalagi memang Kiebo juga yakin bahwa si pendekta telah melancarkan serangan yang hebat sekali. Serangan-serangan kedua pihak yang bertempur ini, membuat dua kekuatan tenaga dalam yang bukan main hebatnya telah saling bentur di udara. Si Tojin tidak terpental seperti tadi, dia berdiri tetap di tempatnya, begitu juga Kiebo tidak bergeming dari tempatnya berdirinya itu. Dan mereka jadi berdiri berhadapan dengan sepasang tangan saling menempel satu sama yang lain, rupanya mereka tengah mengadu kekuatan tenaga dalam yang bukan main tangkuhnya. Dari gerakan yang mereka lakukan ini mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main, rupanya memang mereka tengah saling mengempos seluruh kekuatan yang ada pada mereka. Tapi bagi Kiebo lain, dia mengempos lima bagian dari tenaga dalamnya. Waktu dia merasakan bahwa kekuatan tenaga dalam si Tojin dapat mengimbanginya, maka Kiebo tidak menambahkan kekuatan tenaga dalamnya lagi. Dia telah membiarkan kekuatannya itu saling melekat dengan kekuatan si Tojin.